Sebanyak 105 kaum perempuan dari unsur PKK desa dan para ibu rumah tangga di wilayah Kecamatan Bulus Pesantren mengikuti pendidikan politik perempuan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada Senin Siang 26 Maret 2018 di Gedung Serbaguna Desa Bocor, Kecamatan Bulus Pesantren. Pendidikan politik perempuan yang diselenggarakan oleh Dinas P3AKB diharapkan dapat mendorong partisipasi kaum perempuan dalam Pilkada Jawa Tengah yang akan diselenggarakan pada 27 Juni 2018 mendatang. Selain itu, dengan diberikannya pendidikan ini, kaum perempuan tidak akan golput dalam menentukan pemimpin jateng. Dalam kesempatan ini juga disampaikan bahwa istilah konco winking yang sering disebutkan kepada kaum perempuan ini dapat terbantahkan. Pasalnya, saat ini banyak muncul pemimpin baru dari kaum perempuan itu sendiri. Dari Kecamatan Bulus Pesantren, Tim Liputan Rati TV memberitakan.